Persatuan Bulu Tangkis atau PB Jarum memutuskan menghentikan sementara audisi umum mulai 2020. Hal ini menyusul polemik adanya dugaan eksploitasi anak yang disorot Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Audisi umum pencarian bakat bulu tangkis di gelora olahraga Satria, Purwokerto, Jawa Tengah ini sepertinya akan menjadi yang terakhir. Hal ini karena sang penjelenggara Jarum Foundation memutuskan menghentikan sementara audisi umum mulai tahun 2020. Pahentian audisi terjadi setelah munculnya polemik adanya tuduhan eksploitasi anak pada acara ini. Sudah berbalik-balik ngomong bahwa kita adalah bukan produk tempat kaum. Mereka selalu menyeret kita ke arah ranah. Kita oke, kalau begitu memang ya sudah. Kita lebih baik. Sementara cukup banyak petisi. Keputusan ini sangat disayangkan sejumlah pihak terlebih PB Jarum telah mencetak atlet-atlet bulu tangkis berprestasi Indonesia bertaraf internasional. Sebut saja legenda Lim Sueking, Muhammad Ahsan, Kevin Sanjaya Sukamulyo, hingga Liliana Nasir lahir dari pergumpulan bulu tangkis PB Jarum. Ya saya merasakan dulu, jaman saya di Nado, pernah ada audisi tuh. Saya harus rusak, kenapa orang tua harus mampu. Apalagi dari Nado, biaya untuk ke Jakarta tiket pesawat aja udah berapa. Belum penginapan. Belum kalau diterima, kalau nggak diterima pulang lagi. Itu sih nggak ada sanggup pautanya buat masalah rokok ya. Karena emang mereka sih melarang banget buat rokok. Buat semua atlet merokok. Jadinya menurut saya sih, itu bener-bener menyalah artikan. Namun KPAI menegaskan bukan bermaksud menghentikan audisi bulu tangkis. Dikutip dari laman detik.com ketua KPAI, Susanto menyatakan pihaknya akan menegakkan aturan yang mengatur masalah perlindungan anak terkait pelarangan logo produk tembakau. Audisi yang digelar setiap tahun ini dinilai Komite Perlindungan Anak Indonesia sebagai kegiatan mengeksploitasi anak serta mempromosikan produk rokok pada anak. Sementara itu, Penteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi pun mengambil sikap terkait polemik ini. Ia menegaskan tidak ada bukti terkait eksploitasi anak. Justru kegiatan ini membantu mengembangkan potensi calon atlet di Indonesia. Saya tegaskan tadi bahwa audisi jarum tidak boleh berhenti. Terus berjalan karena kami sudah melihat, mendalami bahwa tidak ada soal-soal yang terkait dengan eksploitasi anak. Dan tentu kalau itu terjadi, sungguhnya sudah dilakukan tindakan-tindakan sebelumnya oleh aparat kepolisian. Audisi umum PB Jarum merupakan salah satu kegiatan mencari atlet belutangkis terbaik Indonesia yang sudah dimulai sejak tahun 2006. Audisi digelar di sejumlah kota sebelum nantinya peserta terpilih akan maju ke final audisi yang digelar di markas PB Jarum di Kudus, Jawa Tengah. Tim Liputan Transmedia